Pak Sutri pelaku investasi bodong tiba di Palangkaraya Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah mengamankan dua pelaku investasi bodong Cryptocurrency atau mata uang digital yang sebelumnya telah dilaporkan oleh puluhan korban Kedua pelaku, Vito Siagian dan Bella Sisilia Yang merupakan pasangan suami istri dijemput di Jakarta Dan tiba di Bandara Celik Ribut Palangkaraya Jumat 18 Februari 2022 Dalam rekaman video amatir terlihat Kedua pelaku dikawal ketat aparat kepolisian berpakaian sipil Dan langsung digiring memasuki mobil untuk dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah Kabupaten Tumas Polda Kalteng Kombes Kismanto Eko Saputra mengatakan Kedua pelaku kini sedang menjalani pemeriksaan dan ditahan di rutan Polda Kalteng Sebelumnya puluhan korban investasi bodong melaporkan Bella dan Vito ke Ditreskrim Suspolda Kalteng Setelah pembayaran keuntungan atau profit yang diterima setiap minggu atau perbulan berhenti di bulan Oktober 2021 Dengan alasan perbaikan atau maintenance Vito dan Bella merupakan individu yang melakukan penawaran dan sosialisasi terkait investasi tersebut Korbannya tersebar di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kota Waringin Timur, dan Gunung Mas Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi